Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya 07 ya bagi kalian yang mempunyai limit Sopi Payletter yang cukup banyak dan kalian ingin mencairkannya ke rekening bank caranya cukup mudah ya langsung saja simak video ini dari awal sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya silahkan di tekan sekarang dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke disini kita lihat dulu di Sopi ya kita masuk ke aplikasi Sopi dan kita pergi ke profil ya yang saya ini disini kita lihat dulu untuk Sopi Payletter ya kita klik Sopi Payletter disini limit Sopi Payletter saya atau kredit yang tersedia itu sekitar Rp178.792 ya disini kemarin saya sudah menggunakannya juga ya oke untuk cara mengubahnya yang langkah pertama itu kita ubah dulu ke pulsa ya karena kita membeli pulsa itu cukup bisa kita beli menggunakan Sopi Payletter ya disini kita beli pulsa dulu ya karena pulsa bisa kita beli dengan Sopi Payletter disini kita beli Rp40.000 saja teman-teman untuk bisa mengubahnya itu Rp30.000 ke atas ya pulsanya langsung saja kita beli disini pulsa Rp40.000 ya seperti biasa kita beli pulsa disini kalian masukkan dulu untuk nomor tujuannya ya jangan sampai salah untuk nomor tujuannya disini langsung saja kita check out untuk pulsanya ya disini saya beli pulsa Rp40.000 ya disini kita pilih pembayarannya dengan menggunakan Sopi Payletter ya kita beli dan kita check out sekarang ya oke disini kita bayar oke disini kita masukkan dulu untuk pinnya ya teman-teman oke jika sudah nanti langsung masuk ya pembayaran berhasil nanti pulsanya langsung masuk ke nomor tujuan yang tadi ya teman-teman ya cara pertama untuk mencairkan dana Sopi Payletter ini untuk cara pertamanya yaitu kita harus membeli pulsa atau mengubah Sopi Payletter ini menjadi pulsa ya disini kita cukup membeli pulsa di Sopi Payletter ya atau di Sopi dan menggunakan Sopi Payletter sebagai pembayarannya oke disini kita lihat dulu untuk pulsanya apakah sudah masuk atau belum ya oke disini kita masuk ke MyTocomsel ya teman-teman oke disini kita refresh dulu ya disini pulsanya sudah masuk ya pulsanya 45.500 oke untuk cara selanjutnya yaitu kita akan mengubah pulsa ini menjadi uang tunai ya dan nanti bisa masuk ke akun rekening bank kita atau akun dana OVO juga bisa teman-teman oke disini kita masukkan dulu ke bank ya disini saya menggunakan bank BRI oke disini kita lihat dulu untuk saldo awal saya berapa ya disini kita masuk dulu ke BRIMO kita masukkan dulu untuk username nya disini langsung saja kita lihat saldo nya itu 36.300an ya disini nanti kita akan menambahkan dengan yang pulsa yang kita ubah tadi ya oke langsung saja kita masuk cara selanjutnya yaitu mengubah pulsa menjadi uang tunai ya untuk cara mengubahnya itu kalian membutuhkan satu buah aplikasi yaitu namanya via pulsa langsung saja cari di playstore sudah tersedia ya disini kita buat yaitu via pulsa menjadi uang tunai ya seperti ini untuk logo aplikasinya disini saya sudah downloadnya langsung saja kita buka aplikasinya dan langsung kita ubah pulsa menjadi uang tunai ya oke disini kita sudah masuk ke aplikasinya nanti kalian tinggal daftar menggunakan email atau Google juga bisa ya masuk ke aplikasi ini oke pertama kita coba untuk lihat berapa yang akan dikonversikan dari pulsa menjadi uang ya disini kita klik dulu untuk yang telekomsel ini ya disini nominal minimalnya yaitu sekitar 30.000 pulsa yang bisa kita ubah yaitu minimalnya ya disini kita coba lihat untuk telekomsel yaitu sebesar 24.000 yang akan menjadi uang tunai ya dari 30.000 pulsa akan menjadi 24.000 pulsa yang masuk atau menjadi uang tunai ya setelah kita lihat untuk konfer 3 ya yang kartu 3 30.000 itu menjadi 25.200 yang akan menjadi uang tunai nya ya yang bisa kita cairkan selanjutnya kita lihat di konfer indosat ya disini juga sama ya semua kartu itu 30.000 minimalnya disini menjadi 24.000 ya sama dengan trokomsel ya teman-teman disini kita lihat lagi untuk konfer excel ya atau eksis 30.000 bisa menjadi 24.900 ya di eksis juga sama ya teman-teman 30.000 jadi 24.900 ya teman-teman oke disini saya akan mengubah pulsa menjadi uang tunai menggunakan kartu telekomsel ya teman-teman oke disini kita masukkan untuk jumlah berapa pulsa yang akan kita konversi ya kita tulis disini dan yang di nomor pengirim ini kita tulis nomor yang ada pulsanya tadi ya teman-teman nomor yang kita tambahkan pulsanya tadi menggunakan sopipay letter setelah itu kita lanjut ya disini untuk rekeningnya ya teman-teman disini kalian bisa pilih nanti di rekening ini kalian akan menambahkan atau mencairkan kemana ya ke BCA, BNI, BRI, Mandiri, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, Sopipay dan lainnya ya nanti disini akan ditampilkan disini saya akan mengubahnya ke akan mencairkan ke bank BRI ya disini kita masukkan nomor rekening atau telepon ya disini nomor rekening saja karena ini bank dan jika kalian mengkonversi ke dana OVO atau GoPay itu cukup tempelkan disini nomor teleponnya ya jika sudah nanti beri atas namanya selanjutnya kita lanjutkan oke disini akan ditampilkan ini ya untuk konfirmasinya disini akan ditampilkan juga ya nominal Rp30.000 dan uang yang diterima nanti akan menjadi Rp24.000 ya nanti akan ada pajaknya juga ya teman-teman oke selanjutnya disini cukup kalian centang yang dua ini ya nanti kalian baca dulu untuk syarat-syaratnya disini ya jika sudah kalian baca nanti kalian jika setuju langsung saja di checklist ya jika tidak setuju nanti tidak bisa kita mengkonversikannya ya setelahnya kita klik lanjut ini ya oke tampilan selanjutnya akan seperti ini untuk langkah selanjutnya itu kita akan melakukan transfer pulsa ke nomor tujuan yang nomor tujuan ini ya disini batas waktunya sekitar 15 menit langsung saja kita klik disini yang dibawah transfer pulsa ini ya nanti akan menjadi template langsung ya nanti kalian langsung saja kirim ya kalian telpon untuk di template ini maka selanjutnya nanti akan ditampilkan seperti ini kita klik satu ya selanjutnya kita tunggu sebentar untuk loadingnya jadi sini terima kasih permintaan anda sedang diproses berarti pulsa kita sudah tertransfer ya selanjutnya kita klik dua tidak ini aja ya oke disini transfer pulsanya sudah berhasil disini kita lihat dulu ke My Telkomsel ya apakah pulsanya sudah tertransfer oke disini pulsanya sudah tertransfer ke nomor tujuan di aplikasi tadi ya oke disini kita masuk dulu ke aplikasi lagi oke selanjutnya kalian nanti tinggal upload bukti transfernya ya nanti kalian cukup screenshot untuk bukti transfernya ya seperti ini langsung saja kalian pergi ke pesan nanti disini akan ada bukti kalian men transfer ke nomor tujuan yang tadi ya langsung saja kita screenshot ini dan kita upload ke bukti transfer yang di aplikasi tadi ya langsung saja kita screenshot dulu setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi yang tadi langsung saja kita lampirkan di bukti transfer ini ya langsung saja kita masukkan setelah itu kita lampirkan ya atau kita upload oke disini kita upload dulu untuk bukti transfernya oke bukti berhasil di upload oke disini transaksi dalam proses ya biasanya untuk proses transaksi ini tidak cukup lama ya sekitar 5 menitan disini kalian bisa untuk melihat detail transaksinya ya maksudnya kita klik ini ya detail transaksi yaitu nominal Rp30.000 akan menjadi akan ditransfer ke bank BRI dengan nomor rekening ini ya sejumlah nanti uang yang akan diterima itu Rp24.000 ya teman-teman ya disini kita tunggu saja dulu ya teman-teman prosesnya tidak memakar waktu yang banyak ya disini kita percepat dulu untuk videonya ya oke disini tidak menunggu waktu lama ya disini transaksinya sudah berhasil ya teman-teman disini akan ditampilkan seperti ini ya bukti transaksi berhasilnya dari via pulsa ini ya oke langsung saja kita cek apakah dananya sudah masuk ke rekening bank atau belum ya oke langsung saja kita kembali dulu dan masuk ke BRI MO lagi ya teman-teman disini kita refresh dulu untuk aplikasi BRI MO langsung saja kita masuk lagi ke aplikasi BRI MO nya apakah sudah masuk uangnya atau belum ya jadi disini kita langsung login ke BRI MO ya teman-teman oke disini kita refresh dulu dan langsung saja kita lihat saldonya ya disini saldo saya sudah berubah menjadi Rp60.000 ya teman-teman berarti saldo pulsa yang kita konversi tadi sudah masuk ya disini kita lihat untuk mutasinya atau bukti transfer dari aplikasi yang tadi ya kita lihat untuk yang hari ini ya disini ada bukti yaitu tambah Rp24.000 ya teman-teman sesuai dengan jumlah yang dikonversikan dari pulsa Rp30.000 menjadi uang tunai Rp24.000 ya teman-teman oke mungkin seperti itulah untuk cara mencairkan Shopee Payletter ke akun rekening bank kita ya oke bagi kalian yang ada pertanyaan atau yang masih belum paham langsung saja tulis di kolom komentar apa kendala kalian ya oke bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe silahkan di tekan sekarang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya oke terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax